Destinasi Taman Wisata Alam Kawahijen akan ditutup mulai 3 Januari 2024 untuk para wisatawan yang akan melakukan pendakian. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA menutup destinasi tersebut untuk umum hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan destinasi Gunung Andalan di ujung Jawa Timur itu tertuang dalam surat edaran tentang penutupan kawasan TWA Kawahijen. Surat edaran tersebut diterbitkan pada Selasa 2 Januari 2024 dan ditandatangani Kepala BBKSDA Jatim Nurpatria Kurniawan. Kepala Bidang KSDA Wilayah 3 Purwantono menjelaskan penutupan TWA Kawahijen ini dilakukan dalam rangka evaluasi kegiatan kunjungan wisata alam selama 2023 dan persiapan kegiatan kunjungan tahun 2024. Setelah menerbitkan surat penutupan itu, BBKSDA akan menggelar rapat terkait evaluasi dan persiapan kegiatan wisata itu. Penentuan waktu pembukaan kembali TWA Kawahijen besar kemungkinan bakal ditutupkan setelahnya. Purwantono mengatakan penutupan TWA Kawahijen di awal tahun untuk evaluasi dan persiapan merupakan kali pertama. Dalam tahun-tahun sebelumnya, destinasi Kawahijen tetap dibuka saat momentum yang sama. Kalau di surat penutupan yang sudah diterbitkan itu kan mulai besok, Pak, tanggal 3. Terus sampai kapan belum tahu juga, Pak, nanti lihat perkembangan. Oke. Itu dalam rangka mengevaluasi kegiatan wisata alam, Pak, tahun lalu, tahun 2023. Ini kebijaksanaan Kepala Balai, Pak. Bisa jadi itu salah satunya. Mungkin ada pertimbangan lain juga yang menjadi bahan evaluasi kamu, Pak. Di Balai Besar ya. Nanti kan temur rapat dulu, nggak tahu nanti bagaimana. Ya, betul. Di kop suratnya itu Balai Besar, Pak, ya. Oke, Pak. Waduh, saya nggak tahu pasti bagaimana. Nah, jelas kebijakan dari Balai Besar untuk sementara ditutup, ditutup sementara. Selama Libur Natal, TWA Kawahijen menjadi salah satu destinasi yang banyak dituju wisatawan di Banyuwangi. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Bani Wisata, sejak 22 hingga 26 Desember 2023, destinasi Kawahijen telah dikunjungi 7.612 orang wisatawan. Jumlah itu hanya lebih sedikit dari destinasi Pantai Marina Boom yang mencapai 13.341 orang dan Pantai Pulau Merah 11.638 orang. Dari Banyu Injil Timur, Adi Tama, National TV melaporkan.